Halo, jumpa lagi, kembali lagi di channel saya, Yayuli123 channel Sekarang saya akan memainkan Game Harpes Moon Game Harpes Moon ini yang biasanya dulu dimainkan di PS1, sekarang bisa dimainkan di Android Pertama kita buka dulu EPS Eggnya, nah ini yang warna putih Nah, saya kan udah pernah main, jadi ya kembalikan dengan permainan saya Ini dia Harpes Moonnya Wah, telurnya menetas nih, anak ayamnya udah lahir Dia perlu diberi nama ya Ini disini karakter saya namanya Rizky ya, karena disini yang mainnya laki-laki Tapi disini saya belum menikah ya, karena bukan saya, ini si karakter si Rizky ini belum menikah Karena dia masih mau melajang Nah, kita kasih nama ya ayam yang lahirnya Kita kasih nama Kiki aja ya Di Game Harpes Moon ini kita bisa berkebun Kita bisa menanam tanaman ya, buah-buahan ataupun sayuran Terus memelihara sapi, memelihara ayam, dan juga lain-lainnya Ini kita kasih nama Kiki aja ya Kita klik OK Nah, sekarang lahir lagi yang satunya lagi Telur ini mentas juga Kita kasih nama Uun Uun aja ya Apa aja deh namanya, bebas Klik OK Keluarku jadi, keluargaku jadi lebih besar Kerjaku akan lebih keras Disini versinya udah bahasa Indonesia ya Harpes Moonnya Dan game ini sangat seru Nah, dimulai dari rumah Dan saya sudah upgrade rumahnya ya Upgrade Ini udah ada peralatan masaknya Kulkasnya juga udah punya Nah, kita lihat di dalam lemari esnya Banyak sekali makanannya ya Udah banyak sekali Karena Saya udah Punya cheatnya ya Dan saya mau ambil susu Disini buat Saya kasihkan ke penduduk Atau beberapa makanan Saya ambil susu ini ya Juga Saya akan ambil Strawberry Biar bisa dikasihkan ke penduduk Lalu saya akan ambil Nanas Dan kita sekarang Nanas Ini juga Saya udah punya kamar ya Kalau misalnya mau nikah Punya anak Sudah bisa ya Tapi disini Ini si Rizki ini Belum Pengen nikah dulu Sekarang kita mulai bekerja Kita keluar rumah Nah ini Si Kurcaci Ada banyak kan Dia yang akan membantu Pekerjaan kita Nah ini dia Ini disini Sudah ada tanahnya Kita akan mulai Memanen Sesuatu ya Kita gembur dulu Tanahnya Atau kita Buat Biar bisa Ditanamin bibit Nah Dan kita ambil dulu Bibitnya Saya disini akan Mengambil Bibit Untuk Sesuai musim ya Sekarang kan lagi Spring Musim spring Jadi kita baca dulu Bibit Yang buat Spring Ini buat Pal Kita Bibit yang Buat spring Nah ini Bibit lobak Taburkan di kebun Saat spring Jadi ini Bisa ditaburkan Kita ambil ini Lalu Kita ambil Satu bibit lagi Yang buat Spring Kayaknya ini Kentang deh Nah ini Kentang juga Sama buat Spring Jadi bisa kita Ambil ya Nah Lalu kita Tanam Bibitnya Ini Kebunku ya Kita tanam Bibitnya Yang ini Bibit Kentang Dan kita Kita juga Akan tanam Bibit Lobak Nah disini Kan banyak Kurcaci Dia akan Membantu Menyiram Tanaman Tersebut Dia akan Menyiram Karena alat Penyiram Saya Sedang Di upgrade Di Sisaibara Ya Atau Di Pandai Besi Jadi Saya Tidak Bisa Menyiram Nah ini Si Kurcaci Skillnya Sudah Baik Ya Karena Saya Punya Kodenya Dan Kalian Jika ingin Tau Kodenya Tinggal Klik Yang Sebelah Kanan Ini Dan Kita Klik Kode Chat Nah disini Kalian Bisa Infit Money Atau Uangnya Tidak Habis Habis Bahan Resep Ada Makanan Biar Banyak Di Kulkas Ada Juga Naik Sapi Dan Lain Lain Ya Kalian Juga Bisa Naik Sapi Tinggal Klik Kodenya Naik Sapi Dan Kita Coba Kita Akan Naik Sapi Disini Juga Ada Ayam Udah Bertelur Kita Ambil Telurnya Salah Malah Ambil Batu Lagi Kita Ambil Ayam Nya Dulu Kita Pindah Batu Lagi Sapi Ada Suara Domba Suara Sapi Ayam Kita Simpan Di Luar Jadi Dia Sangat Senang Kita Ambil Telurnya Ayam Sangat Senang Kalau Disimpan Di Luar Karena Mereka Bisa Mencari Makanan Sendiri Nah Ini Dia Domba Ada Sapi Kita Naik Sapi Kalau Di Kode Kita Bisa Naik Sapi Dan Kalian Tinggal Download Sheet Di Google Chrome Sapi Ini Bisa Makan Rumput Kalau Diam Di Luar Dan Ini Rumput nya Jika Kalian Ingin Tahu Hasil Tanaman Yang Udah Jadi Nah Kayak Ini Lobak Ini Kan Lobak Udah Berbuah Kita Tinggal Jual Kita Ambil Keranjang Dan Kita Masukkan Ke Keranjang Ini Buah Kentang Kita Ambil Kentang Kita Masukkan Ke Keranjang Dan Kalian Tinggal Dijual Hasilnya Akan Diambil Nanti Sama Si Pembeli Yang Akan Datang Kesini Kita Simpan Hasil Buahnya Di Dalam Bin Ini Caranya Kita Tekan X Kita Tekan Kotak Tinggal Kita Simpan Aja Dibin Nanti Hasil Apa Namanya Buah Buah Buahnya Akan Diambil Sama Si Pembeli Yang Datang Kesini Namanya Si Jack Ini Udah Jam 4 Sore Dan Ini Mentimun Kita Juga Bisa Menjual Atau Bisa Memakannya Lobak Juga Bisa Kita Makan Sedangkan Ini Bibit Bibit Yang Belum Jadi Nah Ini Ini Sikur Caci Malah Tidur Ini Anjing Kita Kita Bisa Kasih Nama Dan Harus Ditanya Setiap Hari Biar Ada Lopenya Ya Nah Ini Si Jack Wow Kau Dapat Banyak Hari Ini Jaga Kerja Bagus Ini Si Jack Si Pembeli Yang Ngambil Barang Barang Kita Yang Dijual Atau Disimpan Di Dalam Bin Hari Udah Mulai Gelap Nah Kita Belum Sempat Berkunjung Ke rumah Penduduk Kita Akan Berkunjung Ya Nah Kita Akan Berkunjung Ke rumah Penduduk Saya Akan Mengambil Alat Siram Yang Sudah Di Upgrade Ya Apakah Sudah Jadi Atau Belum Ini Toko Besi Buat Upgrade Alat Alat Kalian Nah Ini Dia Kayanya Udah Selesai Yang Tadinya Warna Biru Menjadi Merah Nah Ini Dia Alat Yang Sudah Di Upgrade Nanti Kita Akan Meng Upgrade Alat Yang Lain Ya Tapi Harus Ada Logam Dan Logam Kayanya Harus Yang Warna Orange Tapi Belum Ada Karena Masih Di Dalam Peti Belum Diambil Kali Ini Kita Akan Fokus Untuk Berkunjung Ke Rumah Tetangga Si Rizki Ini Akan Berkunjung Ke Rumah Tetangga Nah Ini Dia Kita Tanya Jika Kalian Ingin Ngasih Sesuatu Atau Makanan Nanti Nanti Ini Lagi Bercerita Lagi Ada Cerita Dulu Jadi Tidak Bisa Ditekan Tombolnya Kita Berkunjung Ke Rumah Orang Lain Aja Ya Kayanya Si Nyonya Ini Lagi Sibuk Kita Berkunjung Ke Rumah Tetangga Yang Lain Yang Gak Sibuk Ya Kita Berkunjung Kesini Aja Kalian Harus Tahu Kesukaan Dari Penduduk Di Desa Ini Misalnya Sukanya Susu Atau Apakah Ini Sian Akan Kita Kasih Strawberry Apakah Dia Suka Oh Makasih Ini Hatinya Masih Hitam Ya Bila Kalian Ingin Merah Bisa Dikode Atau Dicet Ya Dan Kita Kasih Susu Atau Nanas Aja Untuk Si Bapak Ini Nah Dia Ngasih Resep Ya Apa Kau Tanam Buah Buahan Akan Kuberi Tahu Cara Buat Purit LED Nah Ini Dia Ngasih Resep Resep Apple Atau Anggur Taruh Dalam Mixer Dicampur Susu Berarti Dia Suka Pemberian Dari Aku Atau Dari Si Risky Ini Ya Sekarang Kita Keluar Ini Sudah Berteman Dengan Tetangga Ya Karena Memakai Kode Atau Cet Nah Ini Kita Berkeliling Dulu Jika Kalian Ingin Ke Supermarket Kalian Tinggal Datang Kesini Dan Kita Lihat Jadwal Supermarket Ini Bukanya Ini Supermarket Dari Jam Sembilan Sampai Jam 17 Minggu Dan Selasa Tutup Kita Masuk Ada Apa Di Supermarket Ini Banyak Bibit Jika Kalian Mau Beli Tinggal Beli Ya Ada Roti Ada Minyak Goreng Dan Ini Si Karen Kita Tanya Dia Hai Katanya Apa Ada yang Bisa Aku Bantu Kita Bisa Masuk Oh Oh Kayaknya Di Kunci Jika Kalian Ingin Pake Kode Tinggal Kalian Klik Yang Sebelah Kanan Ini Dan Kita Ini Ada Kode Chat Dan Disini Banyak Chat Yang Sudah Ada Bisa Persentasi Kebun 100% Bisa Naik Sapi Bisa Ada Badai Salju Turun Hujan Dan Lain Lain Semuanya Ada Kodenya Atau Chat Disini Dan Kita Berkeliling Lagi Kalau Mau Ke rumah Sakit Kita Tinggal Ini Ada Hospital Misalnya Lagi Sakit Atau Tidak Enak Badan Kita Tinggal Datang Aja Ke Rumah Sakit Disini Ada Si Eli Nah Ini Kayaknya Dokternya Lagi Sama Si Eli Lagi Ngobrol Kita Keliling Lagi Jika Kalian Ingin Membeli Ayam Ataupun Sapi Tinggal Kalian Lurus Aja Jalannya Kedepan Nah Ini Disini Ada Gereja Jika Jika Ayam Kalian Mati Misalnya Tidak Dikasih Pakan Atau Makanan Akan Dikubur Disini Dan Ini Ini Gereja Lalu Kesini Kedepan Ini Adalah Tempat Sikur Caci Yang Suka Membantu Pekerjaan Kita Sekarang Kita Akan Menuju Ke Tempat 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 Untuk Membeli Ayam Sapi Dan Domba Nah Kalau Kesebelah Kanan Kita Akan Menuju Ke Pantai Nah Kalau Kesini Kita Ke Pantai Dan Kita Bisa Mancing Tapi Disini Belum Ada Pancing Nanti Akan Ada Yang Ngasih Pancing Kalau Ketemu Sama Bapak Bapak Yang Udah Tua Di Saat Hujan Nah Kita Kesini Dulu Udah Jam Tiga Sore Udah Mulai Gelap Nah Ini Tempat Untuk Membeli Sapi Sama Domba Tapi Dikunci Kayaknya Udah Tutup Harus Jam Sepuluhan Atau Jam Sebelah Siang Ya Kalau Mau Beli Domba Sekarang Menuju Ke Jika Membeli Ayam Tinggal Masuk Aja Kesini Ini Ada Gambar Ayam Ini Tempat Untuk Membeli Ayam Kalian Tinggal Tanya Aja Sinyonya Ini Kalau Misalnya Mau Membeli Ayam Kayaknya Ini Udah Tutup Kalau Mau Membeli Ayam Atau Sapi Harus Pagi Sekitar Jam 10 Atau Jam 11 Ya Nah Kita Pulang Ketempat Si Risky Ini Ya Jangan Lupa Teman Teman Kalau Misalnya Hujan Kalian Harus Masukin Sapi Domba Sama Ayam Ke Kandang Biar Tidak Sakit Nah Ini Si Sapi Kita Akan Bunyikan Peluit Ya Biar Nyamperin Si Anjing Ya Dan Peluit Ini Buat Kuda Tapi Kudanya Masih Di Dalam Kandang Belum Dikeluarin Nah Ini Kandang Kuda Ya Kita Naik Kuda Dan Kita Keluarin Kudanya Nah Kalau Dibenyikan Peluit Kudanya Lari Cepet Sekarang Kita Menuju Ke Kandang Ayam Yang Belum Dikasih Makan Ya Ini Kandang Ayam Yang Dikandang Ayam Hanya Anak Yang Kecil Nah Kita Ambil Makanannya Disini Ya Yang Kita Tinggal Simpan Jika Kalian Malas Untuk Memberi Makan Kalian Bisa Cid Atau Kode Dengan Menekan Kode Cid Kalian Bisa Ketik Yang Sebentar Ya Nah Kalian Bisa Klik Yang Ini Otomatis Pakan Ayam Jadi Semuanya Udah Penuh Kita Tidak Usah Memberi Lagi Makan Ayam Udah Terisi Dengan Otomatis Ataupun Misalnya Kalian Malas Untuk Memberi Makan Sapi Di Kandang Tapi Kalau Sapi Sapinya Di Luar Bisa Cari Makan Sendiri Ya Makanya Harus Sering Menyimpan Binatang Kita Di Luar Biar Pada Seneng Dan Kalau Hujan Jangan Lupa Dimasukin Ke Kandang Kita Ke Kandang Sapi Sama Domba Nah Ini Dia Udah Ada Nah Ini Pakannya Ada Disini Kita Tinggal Ambil Kita Simpan Di Tempat Masing Masing Jika Kalian Malas Tinggal Kita Kode Cet Aja Dan Kita Cari Otomatis Apa Otomatis Pakan Sapi Dan Domba Nah Semuanya Akan Terisi Penuh Karena Sudah Dikode Sekarang Sudah Jam 6 30 Ya Kamu Sana Sana Nah Jika Kalian Ingin Mendua Produk 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 Seperti Bulu Domba Atau Susu Sapi Tinggal Masukkan Kesini Kebin Kebin Hasil Susu Atau Bulu Domba Bisa Kita Jual Sekarang Waktunya Tidur Karena Sudah Malam Sudah Gelap Kita Ketemu Lagi Besok Pagi Untuk Bekerja Jika Kalian Ingin Tidur Atau Menyimpan Mensep Game Ini Tinggal Kalian Masuk Ke Kamar Dan Klik Bukunya Mau Tidur Tanpa Menulis Dalam Diare Atau Kalian Bisa Save Di Sebelah Kanan Ini Dan Kita Tinggal Simpan Kondisi Simpan Kondisi Klik Dan Kita Tinggal Menyimpannya Dimana Saja Saya Akan Menyimpannya Di Bagian Slot Satu Ini Atau Kita Tidur Tanpa Menulis Dalam Diare Diari Nah Akan Menuju Besok Nah Gitu Ya Teman Teman Game Harpes Moon Ini Asik Sekali Dimainkan Nah Ini Kayaknya Hujan Karena Ini Game Legend Ya Atau Favorit Dari Dulu Game Ini Kan Game PS1 Sekarang Bisa Dimainkan Di Android Caranya Tinggal Kalian Lihat Di Deskripsi Download Di Mana Terus Download EPSX Tinggal Lihat Di Deskripsi Segitu Dulu Ya Teman Teman Nanti Kita Jumpa Lagi Di Game Game Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Komen Ya Dadah